Petugas kamar yang ada di RS Polri ini, namun kami bisa pastikan terdapat 4 jenasa, mobil jenasa yang datang atau tiba beriringan menuju kamar jenasa di Rumah Sakit Polri ini. Dan beberapa saat kemudian dikeluarkan 4 buah peti jenasa yang didalamnya, dipastikan terdapat 4 jenasa orang yang ditembak atau tewas dalam penggerbekan oleh Densus 88 di Solo Tandipagi. Dan inilah suasana yang dapat kami ambil dari jarak jauh, dimana wartawan memang tidak diperkenankan menekat dalam radius sekitar 70 meter dari kamar jenasa Rumah Sakit Polri ini. Sejak pagi tadi memang pihak keamanan dari Rumah Sakit Polri sendiri sudah mengerahkan sejumlah petugas keamanan untuk menjaga para wartawan agar tidak memiliki akses informasi yang cukup kepada pihak rumah sakit maupun di sekitar area kamar jenasa ini. Dan kami belum mendapatkan informasi secara pas divisi siapa dan bagaimana keadaan dari jenasa yang tiba di Rumah Sakit Polri ini. Dan kami masih menunggu karena memang rencananya 4 jenasa tersebut masih akan dilakukan proses identifikasi atau tes DNA untuk mengetahui identifikasi siapa secara jelas identitas dari 4 jenasa tersebut. Ya, Visi. Yohana, adakah sumber dari Anda yang bisa mengatakan akan berapa lama proses identifikasi berlangsung mengingat diduga kuat bahwa 1 dari keempat orang tersebut adalah Nurdin M. Ya, Visi. Kami sudah berupaya sedemikian rupa untuk menghubungi pihak rumah sakit maupun sejumlah sumber yang memang berkompeten untuk memberikan penjelasan terkait dengan berapa lama waktu proses identifikasi dan langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit sendiri terkait dengan kedatangan dari 4 jenasa ini. Namun sayang sekali lagi-lagi sepertinya pihak rumah sakit maupun pihak kepolisian sendiri menutup atau mempersempit akses informasi kepada wartawan sampai dengan nanti hasil identifikasi dari 4 jenasa tersebut selesai dilakukan. Ya, Yohana, sedikit saja kami juga ingin mengkonfirmasi seputar Putri Munawaro yang merupakan istri dari Adib Susilo yang satu dari keempat korban tewas tersebut. Informasinya juga diterbangkan ke Jakarta namun juga ada yang mengatakan bahwa Putri Munawaro saat ini tengah kritis dan dirawat di salah satu rumah sakit di Solo. Bagaimana informasi yang Anda dapatkan? Ya, Fesi, pagi tadi kami mendapatkan informasi pada pukul 9 ada 6 mobil jenasa yang meninggalkan atau berangkat dari rumah sakit Polri menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun pada pukul 12.45 tadi hanya ada 4 mobil jenasa yang masing-masing berisi 1 jenasa 4 orang yang tewas akibat penggerbekan di Solo tadi. Jadi kami tidak melihat adanya pihak lain atau mungkin Putri Munawaro yang dimaksud di dalam iring-iringan mobil jenasa maupun rangkaian pihak-pihak atau orang-orang yang tiba di kamar jenasa rumah sakit Polri Keramajati ini. Demikian, Fesi. Ya, baiklah. Yohana Margareta melaporkan langsung dari rumah sakit Polri Sukanto, Keramajati, Jakarta. Terima kasih.